Halo teman-teman, balik lagi di channel Rizkyam dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat aquarium di Minecraft Nah jadi seperti ini tampilan dari aquariumnya, ini tuh keren banget loh ini, realistis banget coy aquarium di Minecraft Dan ini tuh banyak banget ikannya, di dalam ada ikan cupang, ada ikan piranda, pokoknya segala macam lah, ada disini ikan-ikannya Terus juga di dalam situ ada banyak banget terumbu karang ya, yang menambah keindahan tentunya, widi keren ya Dan sebelum kita mulai video tutorialnya, pastikan kalian sudah like video ini terlebih dahulu Dan yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya guys Sekarang langsung aja kita mulai membuat aquariumnya Nah bahan-bahan yang kalian perlukan disini ada banyak banget ya Pertama kita membutuhkan striped dark oak wood Kenapa saya milih ini, karena ini tuh kayunya bagus banget ya Lebih halus dari dark oak wood yang biasa Oke setelah itu kita membutuhkan light blue stained glass Sebenernya kalian bisa pakai kaca warna apa aja Cuman disini saya merekomendasikan warna light blue ini Karena warnanya itu sama seperti warna air dan cocok banget untuk bikin aquarium ya Terus juga kita butuh sand, lalu kita butuh air juga Dan oak trapdoor, kemudian spruce trapdoor, dan ini sea lantern Kemudian yang terakhir light blue wall Nah sementara ini dulu aja bahan-bahannya teman-teman Kita langsung aja bikin Jadi ini anggap aja ini bagian dari rumah kalian Dan kita akan bikin aquariumnya itu di sebelah sini ya Pertama-tama kita harus bolongin dulu temboknya Disini kita akan lubangi Hancurkan 1, 2, 3 Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 Nah berarti disini juga 1, 2, 3 Dan ini semuanya kita hancurin aja Teman-teman sampai menjadi bolong seperti ini ya Kemudian kita akan kasih striped oak woodnya Di bagian sini 1, 2, 3 Di sebelah sini juga sama 1, 2, 3 Dan disini di bawah 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian kita akan kesini Disini tuh kita beri striped dark oak woodnya 3 aja 1, 2, 3 Disini juga 1, 2, 3 Dan sama kayak yang disini Kita akan bikin ke atas 1, 2, 3, 4 Jadi ini ketinggiannya beda Yang ini cuma 3 Dan yang ini 4 Oke Disini juga 1, 2, 3, 4 Kita bikin di bawahnya guys Nah kayak gini Oke setelah seperti ini Kita akan beri like Kita akan beri like blue standard glassnya Kita tutupin aja guys disini Nah kalian tutupin ini sampai tertutup semuanya Terus setelah tertutup semuanya Kita akan ke bagian depan ini Kita taruh Seperu strap door nya Disininya guys Nah ini biar terlihat lebih Keren ya Biar atasnya keren Sekarang kita akan memberikan air Di aquariumnya ini Kita akan mengisi air Tapi sebelum kita mengisi airnya Kita harus kasih pasir dulu Kita taruh sen nya disini Di bawah Terus kita taruh lagi Di atasnya lagi Dan ini pokoknya kita kasih Sampai Aquariumnya ini Tertutup semuanya Dengan pasir Oke guys setelah seperti ini Kita akan beri airnya Nah disini Di pasirnya Kita kasih aja air Sampai penuh ya Nah oke sudah mantap Kemudian Kita ini Hancurkan aja Sen yang di bawahnya Nah ini Terus kita hancurin Kalian hancurin aja Ini Lalu kita beri air lagi Aduh 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 pecah coy Waduh Maaf banget Ini ada kesalahan teknis Sedikit Oke Kita kasih aja air Disini teman teman Nah kenapa saya bikin Seperti ini Jadi supaya airnya Itu gak cuma Di atas doang Tapi airnya juga Ada disini Karena kalau airnya Cuma di bagian Atas ini doang Nanti bakalan Gak jadi guys Nanti gak bisa Dikasih Terumbu karang Di bawahnya Oke setelah Seperti ini Kita hancurin ini Kita ulangi lagi Proses yang sama Kita hancurin dulu Sandnya Dan setelah itu Kita kasih lagi Air yang terakhir Ini ada di bagian Paling bawah Oke mantap Ini sudah terisi Dengan air Semuanya Lalu setelah Kita isi Pakai air Kita akan Beri light blue wall Pokoknya Kalian taruh Itu di bagian Kacanya Nah kayak gini Guys Waduh ini ada Sapi lagi ya Waduh mau Ikut video ya Oke Ini kita Taruh disini Nah setelah itu Di atasnya Kita beri Stripped dark oak wood Untuk menutupi Bagian atas Dan untuk penerangan Kita akan menggunakan Sea lanternnya Ini kalian Lubangi satu Di tengah Lalu satu lagi Di samping Sini Di sini Dan Di sininya lagi Oke Kita beri Lampu Sea lantern Kita beri Penerangan Seperti ini ya Sea lantern Biar Di dalam Aduh Biar di dalam Di dalam Aquariumnya itu Tetap terang ya Jadi nanti Koralnya Bisa kelihatan Oke Sudah mantap Seperti ini Nah berikutnya Kita akan menghias Bagian aquariumnya Dengan berbagai macam Koral Oke Sekarang kita akan Masuk ke dalam Sini dan Kita akan menghias Bagian Aquariumnya Guys Nah disini Terserah kalian Mau seperti apa Disini pertama Mungkin saya akan Kasih Ini horn Coral Block Satu disini Di atasnya Horn Coral Nah kayak gini Guys Biar keren ya Setelah itu Mungkin kita akan Lubangi Sandnya Kita kasih Dengan Horn Coral Block Nah terus Kita ambil Ini Horn Coral Fan Kita taruh Disininya Aja teman Teman Nah kayak gitu Kemudian disini Mungkin kita Lubangin lagi Sandnya Kasih Fire Coral Block Terus Dikasih Fire Coral Wih ini Sudah terlihat Lumayan Mantap ya Ini juga Kita kasih Brain Coral Block Disini kita Lubangin Seperti ini Kita kasih Lagi Brain Coralnya Di atasnya Disini kita Kasih Ini kali ya Yang biru ini Tube Coral Fan Di bagian Sini yang Merah Lalu kita Ambil Rumput Laut Guys Atau Seagrass Kita ambil Juga Brain Coralnya Nah disini Kemudian Seagrass Nah disitu Disini Terserah Kalian Pokoknya Nah Lalu Saya juga Punya Ini Tadi Bone Meal Kita akan Ambil Bone Meal Untuk Menumbuhkan Seagrass Supaya Menjadi Lebih Lebih Panjang Ini Juga Kita Ambil Spawn Tropical Fish Untuk Ikan Ikannya Nah Kita Panjang Ini Nah Seagrass Sekarang Sudah Tumbuh Lebih Panjang Lebih Keren Teman Oke Kayak Gini Mungkin Segini Aja Sudah Cukup Lumayan Keren Kita Akan Spawn Ikannya Yang Banyak Terserah Kalian Semakin Banyak Semakin Beautiful Oke Kita Tropical Fish Karena Ini Warnanya Beragam Sekali Warna Warni Dan Juga Keren Bentuknya Tuh Kan Ada yang Warna Kuning Warna Ijo Pokoknya Banyak Banyak Keren Semuanya Dan Juga Kalau Kalian Ingin Menambah 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 Variasi Ukuran Ikannya Kita Bisa Ambil Dolpin Atau Ikan Lumba Lumba Kita Ambil Spawn Dolpin Nah Ini Kita Coba Spawn Lebih Mantap Sekarang Di Aquarium Kita Ada Ikan Dolpin Tapi Gak Tau Kenapa Ini Kalau Kena Koralnya Bisa Mati Ya Entahlah Kenapa Saya Juga Gak Tau Guys Oke Kita Kasih Dolpin Dan Juga Mungkin Kita Ambil Salmon Spawn Salmon Ini Dan Juga Pufferfish Biar Lebih Beragam Ikannya Oke Kita Spawn Pufferfish Satu Dan Salmon Dua Oke Guys Sekarang Kita Tinggal Keluar Dan Ini Sudah Jadi Aquarium Oh Iya Ini Belum Ada Yang Kelupaan Aduh Maaf Banget Guys Ini Saya Lupa Ngasih Awak Trap Door Nah Disini Kita Kasih Awak Trap Door Nah Sudah Jadi Guys Aquarium Di Minecraft Sangat Beautiful Sekali Dan Aquarium Ini Itu Cuma Bisa Di Versi Aquatic Kalau Kalian Versinya Yang Lama Mungkin Gak Akan Bisa Karena Gak Ada Ikan Ikannya Kayak Gini Jadi Ini Harus Versi Aquatic Teman Teman Dan Satu Lagi Yang Harus Diperhatikan Ini Matiin Nah Seperti Ini Kita Coba Matiin Ya Fancy Graphic Nah Kita Akan Lihat Maka Nanti Akan Seperti Ini Akhirnya Jadi Gak Transparan Kayak Gini Jadi Gak Kelihatan Dalamnya Jelek Banget Guys Jadi Ini Harus Dinyalakan Fancy Graphic Oke Kita Nyalakan Lagi Dan Kita Coba Lihat Lagi Boom Ini Mantap Banget Guys Wow Keren Oke Teman Sampai Disini Dulu Untuk Video Kita Kali Ini Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Dan Share Dan Buat Kalian Yang Barunya Share Di Channel Ini Silahkan Subscribe Oke See you In the Next Video